Oke, selamat datang di channel youtube Ruang Para Bintang Kali ini kita akan mencoba membahas soal prediksi ujian Poltekes tahun 2021 Jadi, tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa subscribe dan like Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik lainnya Oke Oke, ini soal yang pertama Reaksi antara larutan dan gas halogen berikut yang dapat berlangsung Kecuali Nah, jadi untuk menjawab soal ini Kita harus tahu dulu unsur golongan halogen Jadi halogen ini terletak pada golongan 7A Jadi, unsur golongan 7A dalam sistem priori unsur Itu terdiri dari F, Cl, Br, dan I Yang terakhir, astatin unsur radioaktif Jadi, F ini nama kimianya disebut Florin Kalau Cl namanya Chlorin Kemudian kalau unsur Br namanya Bromin Dan I namanya Iodin Dan ati ini astatin Jadi, astatin ini kelompok unsur radioaktif Maka di dalam golongan halogen Untuk menjawab soal ini Itu makin ke bawah unsurnya Sifat Atau daya Oksidator Jadi, sifat oksidator Atau Mengalami reduksi Jadi, sifat oksidator Atau sifat reduksi Makin ke bawah Sifatnya itu nanti akan makin kecil Maka daya reduksi yang paling kecil adalah I Yang paling besar adalah Florin Maka kalau ditanya urutannya F Daya reduksinya lebih besar daripada si Cl Cl lebih besar daya reduksinya dari Br Dan Br lebih besar daya reduksinya dari ati Maka F lah daya reduksinya paling besar Karena F paling besar Maka bisa kita buatkan Yang unsur yang lebih di atas Dapat mengusir yang di bawah Yang unsur di atas Dapat mengusir unsur yang di bawah Jadi F bisa mengusir Cl Cl bisa mengusir I Dan Br bisa mengusir I Tetapi sebaliknya yang di bawah Tidak bisa mengusir yang di atas Nah, mengusir di sini Artinya mengoksidasi Jadi yang atas dapat mengoksidasi yang di bawah Yang di bawah tidak bisa mengoksidasi yang di atasnya Maka nanti yang mengusir itu Buat catatan Jadi yang unsur bebas Yang unsur bebas itu Yang unsurnya tunggal Yang beratom 2 Maka yang unsur bebas itu Dia berfungsi yang mengusir Jadi yang unsurnya tunggal Dia yang akan mengusir Jadi yang atas dapat mengusir yang bawah Nah, contoh kita jawab Yang option A Yang A Katanya larutan KCL Jadi KCL Ditambah dengan F2 Maka kira-kira reaksinya ini dapat berlangsung atau tidak Maka konsepnya Dari reaksi ini Yang unsur bebasnya itu adalah F2 Jadi unsur bebas ini Dia yang mengusir Maka Dia akan mengusir yang sesama golongan halogen Maka yang diusirnya adalah CL Maka Kita lihat F Dapat mengusir CL Jadi F Dapat mengusir CL Atas dapat mengusir bawah Maka reaksi A ini berlangsung Maka nanti K ini Akan menyerang F Maka reaksinya akan menjadi KF Ditambah Si CL nya jadi unsur bebas Tinggal reaksinya nanti kita setarakan F nya 2 Ini 1 Berarti kita kali 2 Ini juga kita kali 2 Biar setara Maka reaksi option A Itu dapat berlangsung Kemudian yang option B Kita lihat reaksinya KCL Ditambah BR2 Maka kita lihat dulu reaksinya ini Siapa yang unsur bebas Maka yang unsur bebas itu yang tunggal Berarti si BR nya Bromin Kira-kira Bromin Dapat mengusir CL atau tidak Kita lihat BR Bisa mengusir CL atau tidak Berarti tidak bisa kan Yang bawah Tidak bisa mengusir yang atas Yang atas lah dapat mengusir yang Di bawah Maka reaksi ini tidak Berlangsung Maka Jawaban ini kan Pasti jawabannya B Tapi kita tes yang C Ada katanya Larutan KI KI Ditambah Si CL 2 Maka yang unsur Bebasnya kan Adalah si CL Kira-kira Kira-kira si CL Bisa tidak mengusir iodin Mengusir I Jadi CL bisa mengusir I Atas dapat mengusir yang bawah Diusirnya Maka reaksinya akan membentuk senyawa KCL Ditambah dengan I2 Tinggal kita setarakan reaksinya CL nya 2 Ini 1 Berarti kita kali 2 Ini kita kali 2 Reaksinya berlangsung Maka untuk soal ini Maka jawabannya Yang tidak berlangsung Adalah Bola Oke Kita lanjut Soal yang berikutnya Nah Ini soal yang selanjutnya MGO MGOH2x Dan ALOH3x Adalah Jad yang dapat digunakan Untuk menetralkan Asam lambung Jika Masa Masing-masing Jad tersebut Adalah sama Jad yang paling dapat Menetralkan Asam lambung Paling banyak Adalah Nah jadi Untuk menjawab soal ini Kita harus tahu dulu Konsep tentang Reaksi Penetralan Nah Kalau nanti Penetralan ini Sama konsepnya Dengan reaksi Titrasi Asam basah Jadi kalau ada Kata-kata Penetralan Dinetralkan Atau Menetralkan Maka konsepnya Itu Grek asam Harus sama dengan Grek basah Jadi Grek itu Artinya Gram Ekivalen Dimana Jumlah asam Harus sama dengan Jumlah basah Jadi kalau jumlah asam Sama dengan jumlah basah Maka itu dikatakan Dia netral Nah Jadi Di dalam Menetralkan Asam lambung Jadi asam Harus Kita netralkan Dengan Senyawa Basah Maka di dalam Senyawa ini Yang Bersifat Basah Yang paling Banyak Untuk Menetralkan Asam lambung Yaitu Mg OH 2x Ini dia Bersifat Basah Maka misalnya Asam lambung Itu Paling banyak Mengandung Asam Klorida Jadi Mg OH 2x Bereaksi Dengan HCl Asam Klorida Ini Dia akan Membentuk Garam Itulah Yang Netral Maka Mg OH 2x Ini Senyawa Yang terbentuk Adalah Mg Cl2 H Ini Akan Menyerang OH Ditambah Dengan H2O Maka Reaksi Setaranya Bisa Kita Cek Cl Di Kanan 2 Maka Ini Harus Kita Kali 2 Hanya Jadi 2 Disini 2 Ada 4 Maka Biar Setara Kita Kali 2 Maka Inilah Basahnya Ini Asamnya Maka Basah Ditambah Asam Itu Jadi Garam Itulah Garamnya Bersifat Netral Nah Kemudian Aluminium Hidroksida AL OH 3x Ditambah Dengan Asam Klorida HCl Ini Juga Akan Membentuk Garam Garam Al Akan Menyerang Cl Disini Nah Al Disini Bervalensi 3 Maka Membentuk Senyawa Aluminium Klorida Al Cl 3 Ditambah Dengan H2O Maka Ini Cl 3 Biar Setara Berarti Kita Kali 3 Hanya 3 Tambah 3 6 Berarti Kita Kali 3 Maka Untuk Soal Ini Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Menetralkan Asam Lambung Yaitu MgOH2x Dan Aluminium Hidroksida Al OH3x Maka Untuk Soal Ini Jawabannya Adalah Ntoi Oke Oke Kita Lanjut Soal Yang Berikutnya Oke Ini Nomor Yang Selanjutnya Pemanasan Dapat Dilakukan Untuk Menghilangkan Kesadahan Sementara Yang Terjadi Apabila Air Mengandung Nah Jadi Untuk Soal Ini Itu Topiknya Tentang Masalah Air Sada Nah Apa Ini Air Sada Jadi Kalau Nanti Dikatakan Air Sada Dimana Air Itu Mengandung Ada Dua Ion Yaitu Ion Magnesium Dua Positif Dan Mengandung Ion Kalsium Dua Positif Jadi Kalau Di Dalam Air Itu Mengandung Ion Magnesium Dan Ion Kalsium Maka Air Itu Mengandung Air Sada Nah Sada Itu Dibagi Dua Ada Sada Yang Bersifat Sementara Dan Ada Sada Tetap Nah Yang Pertama Kita Bahas Sada Sementara Nah Kalau Nanti Dibilang Air Sada Mengandung Sada Sementara Maka Di Dalam Air Itu Mengandung Anion Nah Anion Nanti Akan Mengandung Ion HCO3 Min Jadi Jadi Kalau Nanti Mengandung Ion HCO3 Min Maka Di Dalam Air Itu Mengandung Sada Sementara Maka Nanti Disini Bisa Bereaksi Sada Tadi Mengandung Mg2 Positif Menyerang Yang Ion Negatif Disini Maka Kalau Nanti Sada Sementara Dia Nanti Akan Membentuk Senyawa Ada Dua Yaitu Senyawa Mg Menyerang Ini Maka Nanti Akan Membentuk Senyawa Mg 1 HCO3 2 Kali Dan Kalau Bereaksi Dengan Kalsium Akan Membentuk Senyawa Kalsium Hidrobikarbonat Ca HCO3 2 Kali Inilah Kalau Nanti Di Dalam Sada Sementara Mengandung Sada Sementara Maka Nanti Di Dalam Sada Sementara Membentuk Senyawa Ini Nanti Bisa Kita Hilangkan Jadi Nanti Cara Menghilangkan Kalau Mengandung Sada Sementara Yaitu Cara Menghilangkannya Dengan Cara Pemanasan Jadi Senyawa Yang Terbentuk Ini Kita Panaskan Maka Bisa Nanti Membentuk Reaksi Seperti Ini Dia Magnesium Hidrobikarbonat MGHCO3 2x Kita Panaskan Maka Senyawanya Akan Terurai Maka Maka Nanti Akan Membentuk MGHCO3 Ditambah Dengan H2O Maka Nanti Tidak Akan Membentuk Lagi Magnesium Hidrobikarbonat Tapi Membentuk Magnesium Karbonat Inilah Nanti Membentuk Endapannya Kemudian Kalau Kalsium Hidrobikarbonat Kita Panaskan Maka Nanti Senyawanya Akan Membentuk Ca CO3 Kalsium Karbonat Ini Endapannya Juga Ditambah Dengan Air Itulah Cara Menghilangkan Kalau Nanti Mengandung Sada Sementara Nah Yang Kedua Ada Sada Sementara Ada Sada Tetap Nah Kalau Dia Sada Tetap Itu Mengandung Anion Anion Dari Asam Kuat Nah Biasanya Digunakan Nanti Mengandung Sada Tetap Yaitu Ion Sulfat Ion SO4 2 Min Dan Mengandung Ion Klorida Ion CL Min Maka Kalau Nanti Bereaksi Dengan Ion Magnesium Dan Kalsium Maka Senyawa Yang Terbentuk Bisa Yaitu Yang Pertama Kalau Magnesium 2 Pertama Ion Sulfat 2 Min Di Sini Maka Senyawanya Akan Membentuk Magnesium Sulfat Tapi Kalau Dengan Kalsium Menyerang Sulfat Maka Bisa Membentuk Kalsium Sulfat Nah Kalau Dengan Ion Klorida Bereaksi Dengan Mg Mg 2 Pertama Reaksi Dengan Cl Min Maka Senyawa Yang Terbentuk Bisa Membentuk Mg Cl 2 Dan Nanti Kalau Dengan Ca Akan Membentuk Ca Cl 2 Inilah Kalau Dia Nanti Mengandung Sadah Tetap Maka Kalau Nanti Soal Ini Bisalah Kita Cari Jawabannya Pemanasan Dapat Dilakukan Untuk Menghilangkan Sadah Sementara Yang Terjadi Apabila Di Dalam Air Mengandung Nah Bisa Kita Cek Maka Nanti Di Dalam Air Ini Kalau Kita Ionkan Dia Terurai Menjadi Mg 2 Positif Dengan H CO 3 2 Min Maka Bisa Kita Cek Jawabannya Dia Akan Membentuk Ion H CO 3 Min Ini Juga Kalau Kita Ionkan Jadi Ca 2 Positif Dengan H CO 3 2 Min Maka Kalau Di Dalam Sada Sementara Itu Nanti Mengandung Ion H CO 3 2 Min Maka Dari Soal Ini Jawabannya Adalah Bola Tapi Kalau Nanti Mengandung Sada Tetap Dia Mengandung Ion SO4 2 Min Dan Ion Klorida Maka Jawabannya Adalah B Oke Kita Lanjut Soal Yang Berikutnya Oke Yang Selanjutnya Tentukan Konsentrasi Ion Kalsium 2 Positif Dalam Larutan Ca Cf2 Ca F2 Jika Diketahui Hasil Kali Kelarutan Ca F2 Itu 3,2 Kali 10 Minus 11 Maka Untuk Soal Ini Itu Topiknya Tentang Masalah KSP Jadi Kalau Nanti KSP Itu Sama Juga Menyatakan Hasil Kali Kelarutan Jadi Kalau Ada Pernyataan Hasil Kali Kelarutan Itu Yang Ditanya Adalah KSP Maka Nanti Rumus Mencari KSP Itu Sendiri Sama Dengan Konsentrasi Ion Ion Nanti Ion Ini Kita Pangkat Dengan Koefisien Inilah Rumus Daripada KSP Konsentrasi Ion Pangkat Koefisien Nah Kemudian Yang Kedua Ada Lagi Pernyataan Masalah S S Itu Boleh Kita Simbulkan Namanya Kelarutan Jadi Kelarutan Kita Simbulkan S Satuan Kelarutan Itu Harus Dalam Molaritas Dimana Molaritas Itu Rumusnya Samalah Dengan Mol Dibagi Dengan Volume Satuan Liter Jadi Kalau Ada Mol Per Liter Itu Satuannya Dari Molaritas Maka Misalnya Contoh Kalau Ada Reaksi PBCL2 Jadi Kalau PBCL2 Ini Harus Kita Ionisasi Maka Cara Meng Ion PB Ada Satu Indeks Ini Kita Pindahkan Koefisien Jadi PB Kita Balas Yang 2 Dari CL Jadi Ion Jadi PB2 Positif Tambah Dengan Cara Yang Sama CL Ada 2 Indeks Kita Pindah Jadi Koefisien Jadi 2 CL Yang 1 Di PB Jadi Ion Ion Ionisasi Maka Kalau Ditanya Rumus Daripada KSP Itu Sama Dengan Kita Ambil Ionnya Aja Jadi Senyawanya Ini Nggak usah Kita Masukkan Ke Rumus Bentuk Ion Jadi Ion Pangkat Koefisien Disini Ionnya PB Jadi Bisa Kita Buat Bentuk Umum Rumus PB 2 Positif Kita Pangkat 1 Nah Disini Kali Jangan Tambah Kali CL Min Tapi Karena Koefisien 2 Kita Pangkat 2 Menentukan Nilai KSP Tergantung Kelarutan Dari PPCL 2 Berapa Kelarutan Disini Nah Kelarutan Tadi Misalnya Kita Simbulkan S Maka Misalkan Ini S Jadi Kalau Ini S Maka Ini Dapat Kelarutannya Kita Ambil Dari Perbandingan Koefisien Satu Koefisien S Maka Kalau Satu Juga Sama Nilainya S Juga Nah Disini Ada Dua Koefisien Maka Masukkan Jadi 2 S Maka Nilai Kelarutan Disini Sama Disini Kita Masukkan Aja Ke Rumus Jadi PB2 Positif Itu S CL Min Tadi 2 S Tapi Ini Kita Pangkatkan Dengan 2 Maka Dapat Ini Hasilnya KSP Sama Dengan 4 S Pangkat 3 Itulah Bentuk Umumnya Nah Dari Soal Ini Katanya Si ion CA Positif Yang Ditanya Dikasih Tahu Hasil Kali Berarti Hasil KSP KSP Daripada CAF2 Nilai KSP Sama Dengan 3,2 Kali 10 Pangkat Minus 11 Itu Samalah Kalau Kita Tuliskan 32 Kali 10 Pangkat Minus 12 Nah Yang Ditanya Dari Sini Adalah Berapa Kelarutan Dari Ion CA 2 Positif Nah Caranya Gampang Senyawa Ini Kita Ionisasi Aja Jadi CAF2 Kita Ionisasi Menjadi CA2 Positif Tambah 2F Min Nah Yang Ditanya Ini Berapa Nah Kita Misalkan Ini Nilainya S Jadi Kalau Nilainya Ini S Kan Ambil Aja Dari Koefisien 1S Jadi Sama Kan Ini S Nah Ini Ada 2 Berarti Kan 2S Maka Dari KSP Kita Dapat Jadi Masukkan Latar Di rumus KSP Sama Dengan Ion Ion Ini Aja Kita Masukkan Rumus Jadi Konsentrasi Ion CA2 Positif Pangkat 1 Kali F Min Tapi Ini Pangkat 2 Masukkan Masukkan KSP Kita Buat KSP Kali Minus 12 Sama Dengan CA2 Positif Kita Anggap S Maka S F Min Tadi 2S Kita Pangkatkan Dengan 2 Maka Ini Kalau Kita Jumlahkan Berarti Sama Tadi 32 Kali 10 Pangkat Min 12 Sama Dengan 4S Pangkat 3 Jadi Kan Bisa Kita Bagi 3 2 Bagi 4 Berarti Dapatnya 8 Jadi 8 Kali 10 Pangkat Minus 12 Ini Sama Dengan S Pangkat 3 Maka Bisa Kita Ubah 8 Itu Supaya Pangkat 3 Sama Itu Artinya 2 Pangkat 3 Dikali 10 Minus 12 Ini Sama Dengan S Pangkat 3 Berarti Pangkat N Bisa Kita Habiskan Maka Tinggal S Sama Dengan Berarti 2 Min 12 Bagi 3 Berarti Dapat Minus 4 Itulah Harga S Kelarutan S Yang Tadi S Yang S Kita Misalkan CAF2 Berarti Kelarutan Daripada CAF2 Itu Kan Sebanding Juga Dengan CA2 Positif Sama Dia Itulah Yang Kita Anggap Tadi Nilainya S S S Berapa Berarti 2 Kali 10 Pangkat Minus 4 Molaritas Nah Kemudian Kalau Ditanya Berapa Kelarutan Konsentrasi F Min F Min Tadi Kan Kita Anggap 2 S Berarti Masukkan 2 Kali 2 Berarti Kelarutannya 4 Dikali 10 Pangkat Minus 4 Molaritas Maka Dari Soal Ini Yang Ditanya Hanya Konsentrasi CA2 Positif Maka Konsentrasi CA2 Positif Tadi Sama Dengan 2 Dikali 10 Pangkat Minus 4 Maka Dari Option Kita Cek Maka Yang Tepat Jawabannya Adalah Ayam Oke Kita Lanjut Soal Yang Berikutnya Oke Ini Ini Soal Selanjutnya Pada Reaksi H2O Ditambah NH3 Menghasilkan NH4 Positif Ditambah OH Negatif Maka Menurut Teori Bronsted Lowry Adalah Nah Untuk Menjawab Soal Ini Kita Harus Tahu Dulu Konsep Tentang Teori Asam Basah Jadi Teori Asam Basah Ini Ada Tiga Teori Asam Basah Arhenius Teori Asam Basah Bronsted Lowry Dan Yang Ketiga Teori Asam Basah Lewis Nah Untuk Soal Ini Kita Akan Bahas Teori Asam Basah Menurut Bronsted Lowry Nah Menurut Teori Bronsted Lowry Bahwasanya Definisi Asam Itu Adalah Jat Yang Bertindak Sebagai Donor Proton Jadi Asam Itu Sebagai Donor Daripada Proton Proton Itu Sama Dengan H Positif Jadi Kalau Donor Itu Sama Dengan Memberi Jadi Bisa Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Asam Menurut Bronsted Lowry Itu Jat Yang Memberikan Proton H Positif Nah Kemudian Kalau Dia Basah Menurut Bronsted Lowry Kebalikannya Berarti Jat Yang Menerima Namanya Disebut Aseptor Daripada Proton Atau H Positif Jadi Aseptor Itu Sama Dengan Yang Menerima Jadi Bisa Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Asam Yang Memberikan Proton Memberikan H Kepada Basah Basah Yang Menerima Proton H Positif Dari Asam Nah Caranya Untuk Menentukan Asam Dan Basah Bronsted Lowry Caranya Dimana Asam Itu Lihat H H Lebih Banyak Kalau Dia Basah Kita Cek Yang H Lebih Sedikit Jadi H Lebih Banyak Jadikan Dia Sebagai Asam Bronsted Lowry Kalau Basah Dia Sebagai Basah Bronsted Lowry Dan Selisih Dari Atom H Ini Harus Satu Nah Misalnya Kita Jawab Contoh Soal Ini Katanya Pada Reaksi H2O Ditambah NH3 Ini Reaksinya Akan Menghasilkan NH4 Positif NH4 Ditambah Dengan OH Negatif Nah Sebelum Kita Tentukan Mana Asam Dan Basah Dari Jad-jat Ini Senyawa Ini Kita Tentukan Dulu Yang Merupakan Pasangan Konjugasinya Jadi Konjugasi Itu Yang Berpasangan Jadi H2O Akan Berpasangan Konjugasi Dengan OH Maka Ini Namanya Disebut Pasangan Konjugasi Jadi H2O Saling Konjugasi Dengan OH Kemudian NH3 Saling Konjugasi Saling Konjugasi Dengan NH4 Positif Nah Setelah kita Tentukan Yang Konjugasi Baru Kita Tentukan Mana Asam Dan Basah Nah Kalau Asam Tadi Hanya Lebih Banyak Kalau Basah Hanya Lebih Sedikit Kita Bandingkan H2O Dengan OH Min Yang Konjugasi Kita Bandingkan Nah Disini Atom H Ada Dua Disini Atom H Ada Satu Lebih Banyak H2O Maka Ini Dikatakan Sebagai Asam Bronze State Lorry Dan Ini Sebagai Basah Bronze Lorry Nah Kemudian NH3 Kita Bandingkan Dengan NH4 Hanya Lebih Banyak Ini NH4 Karena Hanya Lebih Banyak Maka Dia Sebagai Asam Bronze State Lorry NH3 Sebagai Basah Konjugasinya Nah Setelah Kita Tentukan Maka Bisa Kita Cari Yang Merupakan PABK PABK Ini Singkatan Pasangan Asam Basah Konjugasi Maka Yang Pasangan Asam Basah Konjugasi Ada Dua Yaitu H2O Dengan OH Min Jadi Yang Berpasangan Konjugasi Antara H2O Dengan OH Negatif Satu Lagi Yang Konjugasi Antara NH4 Positif Itu Saling Berkonjugasi Dengan Si NH3 Kemudian Kalau ditanya Yang Merupakan Pasangan Asam Asam Jadi Dari Reaksi Di atas Jat-jat Yang Bersifat Asam Yaitu H2O Dengan NH4 Positif Jadi H2O Dengan NH4 Positif Dia Senyawa Yang Bersifat Asam Kemudian Senyawa Atau Jat Yang Bersifat Basah Yaitu Antara NH3 Dan OH-min Itulah Sebagai Basah Nah Biar Lebih Lengkap H2O Ini Bersifat Asam Nah Tadi Menurut Asam Basah Bronsted Lorry Asam Itu Yang Memberi Proton Yang Memberi H Jadi Asam Ini Sebagai Asam H2O Ini Sebagai Asam Karena Memberikan Proton Jadi H2O Ini Akan Memberikan Proton Kepada Si NH3 Dikasihnya H Kepada NH3 Maka Kalau H2O Ini Memberikan Proton H Positif Kepada NH3 Maka Dia akan Membentuk N64 Positif Jadi NH3 Ini Yang Menerima Proton Dari H2O Akan Membentuk N64 Positif Dan H2O Ini Atom H Kurang Satu Maka Akan Membentuk OH Min Gitu Juga Dengan N64 Positif N64 Positif Ini Sebagai Asam Dia Akan Memberikan H Memberikan Proton Jadi NH4 Positif Memberi Proton Kepada OH Min Kalau Dikasihnya Proton Maka OH Ini Sebagai Basah Dia Menerima Proton Dari NH4 Nah Kalau NH4 Positif Memberikan Satu Proton H Kepada OH Min Maka Hanya Akan Bertambah Menjadi 2 Maka H2O Kalau Dikasihnya Proton H Maka NH4 Ini Berkurang Satu H Akan Membentuk NH3 Begitu Reaksinya Secara Terus Menerus Reaksinya Merupakan Reversible Itulah Konsep Menurut Teori Asam Basah Bronstric Lohry Maka Bisa Kita Cek Dari Soal Ini Katanya H2O Bersifat Basah Salah H2O Ini Bukan Bersifat Basah Tapi Melainkan Asam Salah Kemudian NH3 Bersifat Basah Kita Lihat NH3 Bersifat Basah Benar Jadi NH3 Bersifat Basah Kemudian H2O Bersifat Netral Salah H2O Di Sini Konsep Menurut Bronstric Lohry Dia Bersebagai Asam Kemudian NH3 Bersifat Basah Salah NH3 Bersifat Basah N64 Bersifat Basah Ini N64 Bersifat Asam Menurut Bronstric Lohry Maka Maka Dari Soal Ini Yang Tepat Jawabannya Adalah B Oke Kita Lanjut Soal Yang Berikutnya Oke Ini Soal Yang Selanjutnya Nah Yang Ditanya Berapa Volume H2O4 Pekat Jadi Kalau Dibilangnya Pekat Itu Konsentrasi H2O4 Tinggi Jadi H2O4 Pekat Bisa Kita Tulis H2O4 Ini Namanya Asam Sulfat Dengan Konsentrasinya Dalam Persen 49% Dengan Masa Jenis Berarti Rho Atau Densitasnya Itu 1,3 Nah Dari H2O4 Ini Yang Ditanya Volume Terus Yang Ditanya Berapa Volume Ini Supaya Memperoleh H2O4 Yang Baru Volume 65 Milliliter Dengan Konsentrasi 0,02 Jadi Kita Mengubah H2O4 Ini Volume Kita Pengen Membuat Menghasilkan Yang Dikasih Tahu Sebesar 65 Milliliter Dengan Konsentrasi 0,05 Molaritas Nah Dari Soal Ini Berapalah Volume H2O4 Yang Pekat Ini Nah Untuk Menjawab Soal Ini Itu Materinya Tentang Pengenceran Jadi Dari Konsentrasi 49% Ini Kita Pengen Mengubahnya Menjadi 0,05 Jadi Nanti Konsentrasinya Ini Akan Berkurang Maka Nanti Kalau Ditanya Tentang Rumus Pengenceran Jadi Pengenceran Itu Konsentrasinya Makin Kecil Dan Volumenya Akan Bertambah Jadi Konsep Di dalam Pengenceran Itu Pakai Rumusnya Molaritas Yang Pertama Atau Sebelum Diencerkan Kali Volumen Mula-mula Sebelum Diencerkan Sama Dengan Molaritas Yang Kedua Atau Molaritas Setelah Diencerkan Kali Dengan Volumen Setelah Diencerkan Nah Kalau Ditanya Bukan V1 Bukan V2 Tapi Volumen Air Yang Kita Tambah Yang Kita Masukkan Itu Rumusnya Volumen Total Setelah Diencerkan Dikurang Dengan Volumen Yang Pertama Ini Konsep Daripada Pengenceran Nah Untuk Membedakan Mana M1 Mana M2 Kalau Pengenceran Itu Konsentrasi Awal Lebih Besar Nilainya Dari Konsentrasi Akhir Kenapa? Karena Konsentrasi Pengenceran Itu Makin Kecil Kemudian Volumen Yang Kedua Nilainya Akan Lebih Besar Dari Volumen Yang Pertama Itulah Rumus Pengenceran Konsepnya Maka Untuk Menjawab Soal Ini Sebelum Tau Kita Volumen Asam Sulpat Yang Pekat Ini Kita Ubah Yang 49% Yang Masa Jenisnya 1,3 Ini Kita Ubah Dulu Molaritasnya Berapa Konsentrasinya Maka Rumus 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 Sama Dengan Kalau Ada Masa Jenis Kita Pakai ini Rho Kali Persen Beratnya Kita Kali 10 Maka Total Ini Nanti Akan Kita Bagi Dengan MR Maka Kita Masukkan Nilainya Masa Jenisnya Tadi 1,3 Berarti 1,3 Dikali Persen 49 Dikali 10 Maka Nanti MR Itu Adalah 98 Jadi Kita Bagi 98 Maka Ini Dapatkan 49 Bagi 98 Kan 2 Di Bawah 10 Bagi 2 5 Maka Kita Kalikan 1,3 Kali 5 Itu Dapatnya 6,5 Molaritas Ini Artinya Yang 49% Ini Yang Masa Jenis 1,3 Ternyata Konsentrasinya Itu Sebesar 6,5 M Maka Dari 6,5 M Ini Mau Kita Encerkan Menjadi Konsentrasinya 0,02 Dengan Volume Yang Kita Dapat 65 M Maka Yang Ditanya Berapalah Volume Asam Pekat Yang Ini H2 Sumpat Yang Dibutuhkan Supaya Memperoleh 65 Maka Bisa Kita Masukkan Rumus M1 Kali V1 Sama Dengan M2 Kali Dengan V2 Maka Kita Masukkan Molaritas 1 Dengan M2 M1 Lebih 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 6,5 Sebagai Molaritas Awalnya Kita Kali Dengan Volume Awalnya Yang Mau Ditanya Volume 1 Sama Dengan Konsentrasi Setelah Diencirkan Setelah Kita Tambah Air Itu Konsentrasinya 0,05 Dengan Volume Tadi Dikasih Tahu 65 ML Jadi Kalau ML Maka Volume juga ML Maka Volume Awal Bisa Kita Hitung Berarti 0,05 Dikali 65 Dibagi 6,5 Nah Ini kan Dapat 65 Dibagi 6,1 Berarti Sini kan 0,1 Kita Bagi 0,05 Bagi 0,1 Maka Hasilnya Adalah 0,5 ML Maka Volume Yang Untuk Menghasilkan 65 ML Yang Konsentrasinya Menjadi 0,05 Molaritas Maka Volume Yang Kita Butuhkan Itu Sebesar 0,5 ML Maka Dari Soal Ini Jawabannya Adalah Bola Oke Inilah Prediksi Ujian Masuk Pol Tekes Tahun 2021 Part Yang Pertama Jadi Tonton Terus Video Ruang Para Bintang Agar Kalian Tidak Ketinggalan Tentang Video-video Menarik Lainnya Oke Terima kasih Tidak 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 Terima kasih.